Aksi bacok menggunakan senjata tajam nyaris terjadi di Kolaka Utara atau Kolud, Sulawesi Tenggara. Cekcok dua warga terjadi di Desa Lawakijaya, Kecepatan Tolala, Kolaka Utara pada Selasa 2 Mei 2023. Mereka pun harus berurusan dengan polisi akibat aksi kedua orang tersebut. Keduanya diamankan, posek Tolala, Kolud, polisi pun melakukan mediasi terhadap keduanya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Sotra. Ada Adrian yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Adrian. Saya melaporkan langsung dari Kolaka Utara. Aksi bacok-membacok senjata tajam nyaris terjadi di Kolaka Utara, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Cekcok dua warga ini terjadi di Tawakijaya, Kecepatan Tolala, Kolaka Utara, Selasa 2 Mei 2023. Meskipun harus berurusan dengan polisi akibat aksi keduanya, orang tersebut, keduanya diamankan, posek Tolala, Kolud. Polisi melakukan mediasi kepada keduanya. Hasil mediasi menurut Kapolsek Tolala, Ibda Junardi mengatakan, kedua warga ini sepakat berdamai. Mengamankan pelaku dengan sudah dimediasi di posek Tolala, sehingga mereka sepakat untuk berdamai. Ucap pirdas tadi seperti di video yang diterima Tribun News Sotra, 3 Mei 2023. Ada pun warga yang terlibat cekcok ini, inisial IL, selisih paham dengan AA. Mereka sudah berjanji, jika mengulangi hal tersebut, keduanya siap diproses hukum secara berlaku ke Polsek Tolala. Sementara ini, pemicu kejadian ini diduga kuat karena selisih paham pencoblasan PILKAD. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun News Sotra, Adrian, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan tribunan soal wancara berikut dari keterangan Kapolsek Tolala, Ibda Junardi. Berikut liputian ke Anda. Antara pelaku dan saudara Muali dengan Ismail Lahu telah sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Dalam hal ini, saya langsung berikan kepada Pak Ismail Lahu untuk menyampaikan pernyatanya. Silahkan Pak Ismail. Saya Ismail Lahu, warna desa lawatih jaya, yang berselisi paham dengan Ambu Aleh. Atas kejadian tersebut, saya selalu terbari dan keluarga minta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi. Dan apabila mengulanginya, maka saya bersedia di proses sesuai hukum yang berlaku.